Kesegaran Kesegaran merupakan hal penting untuk produk makanan laut Kayak ikan tuna sirip kuning ini nih Masih fresh dan baru aja ditangkap nelayan di laut flores Pertama, buang dulu insang dan isi perut ikannya Lalu pisahkan kepala dan tulang ikan Ikan tuna sirip kuning yang diolah di pabrik ini Rata-rata beratnya 30-100 kg Satu ekor ikan tuna sirip kuning dibagi menjadi 4 bagian Dua bagian dari punggung dan dua bagian lainnya dari perut atau dada bawah ikan Pabrik yang berlokasi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini Selalu menjaga standar tinggi dengan memperhatikan kebersihan proses olahan ikan Oke deh, kalau yang ini namanya proses trimming Untuk mendapatkan bagian daging yang sesuai standar produk Kualitas daging ikan tuna sirip kuning bisa dilihat dari warna merah daging yang segar Warna merah ini berasal dari mioglobin atau protein yang mengikat oksigen dalam serat-serat otot Dan hemoglobin atau protein di dalam sel darah Lanjut, dagingnya dipileh dengan menggunakan pisau tajam Belah menjadi potongan setebal 1,5-2 cm ya Kemudian cuci dengan air garam dan rendam selama 50 detik supaya lebih awet Sekarang potong menjadi sashimi berbentuk jajaran genjang dengan ketebalan setengah sampai 1 cm Memotong daging ikan menjadi sashimi kayak gini ada teknik khususnya juga Sayat ikan dengan posisi pisau agak miring hingga perlahan bagian bawahnya terpotong Pisaunya gak boleh sembarangan juga loh Harus khusus untuk sashimi dan sangat tajam Supaya daging ikan tidak hancur saat dipotong Kalau sudah dipotong, sashimi langsung masuk ke mesin frozen pada suhu minus 35 derajat celcius Kemudian kemas deh dengan lapisan foam untuk menjaga tekstur potongan ikan Supaya bisa disimpan lebih lama, kemasan harus divakum untuk menghilangkan udara dalam kemasan Daging ikan juga harus dipastikan tidak mengandung bakteri yang berbahaya Soalnya sashimi kan disajikan mentah, jadi harus benar-benar bersih Meski gak dimasak, sashimi tuna kayak gini gak berasa amis kok Apalagi ditambah wasabi dan kecap asin untuk memberi cita rasa pedas gurih Yummy! Hmm gak nyangka kan, sashimi khas Jepang ternyata ikannya berasal dari Nusa Tenggara Timur Loh, pengen, katanya habis mancing Mana ikannya pak? Oh, ada Den, tapi apes nih Sudah mancing seharian, cuma dapat ikan kecil-kecil begini Coba dong profesor, bikin alat yang bisa tangkap ikan gede-gede Wow, kalau gitu cocok nih Coba pak enjeng bungkus ikannya pakai kain ini Oh, nanti ikannya bisa jadi besar Wah, beneran jadi besar ikannya Keren banget, Prof Tolong, kok malah enjeng yang mau dimakan sih Ha 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 ha